Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Nurkek Hari ini aku bakal share ke kalian cara bikin ide jualan tajil untuk bulan puasa nanti Yaitu es kopior dengan kelapa muda kawe Pokoknya bahan-bahannya itu ekonomis, gampang banget cara bikinnya Dan ini tuh seger banget rasanya, aku yakin pasti banyak yang beli Dan intunya juga lumayan sekali loh Nah teman-teman yang ingin tau gimana aku bikinnya, ikuti terus ya video ini sampai selesai Ini dia bahan untuk membuat kelapa muda kawenya, ada gula pasir 4 sendok makan 1 saset susu kental manis putih 1 saset nutrijel kelapa muda Dan air 500 ml Siapkan wadah, kita masukkan semua bahan Lalu aduk-aduk dahulu sebentar Kita masak dengan api sedang sampai mendidih Jangan lupa pada saat memasak untuk terus diaduk-aduk ya bunda cantik Kalau sudah mendidih, kita matikan kompor Siapkan wadah berisi es batu seperti ini Lalu kita siram air kelapa muda kawe tadi Di atasnya sedikit demi sedikit Jangan terlalu banyak ya Nanti akan ada lembaran-lembaran kecil dan halus Yang jatuh ke bawah itu mirip sekali dengan kelapa muda Teksturnya sangat lembut dan halus Lakukan sampai selesai Harus sabar ya Kita tambahkan air secukupnya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia bucan Kelapa muda kawe dari Nutri Gel sudah jadi Benar-benar mirip banget loh sama aslinya Kita sisihkan dahulu ya sebentar Sekarang kita buat untuk simpel sirupnya Masukkan 10 sendok makan gula pasir Tambahkan 300 ml air putih Kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih Sampai 2 bahan tadi larut ya Nah kalau sudah mendidih Kita matikan kompor Untuk pelengkapnya disini kamu siapkan es batu agak banyak Lalu kelapa muda kawe tadi yang sudah kita buat Ada biji selasi 5 sendok makan Ada sirup kuku pandan Kamu boleh pakai merek apa aja ya bebas Dan susu kental manis putih Lalu ini ada air Air kelapa Kalau tidak ada kamu boleh pakai air biasa Dan ini simpel sirup yang kita buat tadi Untuk cara buatnya Kita akan flatting Siapkan cup ukuran 16 Kamu boleh pakai ukuran yang kamu suka Sesuai selera ya Disini aku pakainya ukuran 16 Kita masukkan air gula dengan es batu Kita campur keduanya Tambahkan air kelapa Atau air biasa Boleh Masukkan biji selasi 5 sendok makan Masukkan kelapa muda kawe dari Nutri Gel Terima kasih telah menonton! Tambahkan sirup kuku pandannya Sesuai selera Jangan lupa untuk dicicipi dulu ya Kalau misalkan kurang manis Boleh ditambah lagi Lalu aduk semuanya sampai rata Setelah itu Kita tinggal masukin deh Kedalam cup Seger banget kan Pasti ngeler Apalagi bulan puasa nanti Untuk kamu yang pengen jualan Bisa banget loh Bikin ini Karena gampang sekali Cara bikinnya Ekonomis lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambahkan lagi Biji selasi diatasnya Tambahkan susu kental manis Tambahkan susu kental manis Terima kasih telah menonton! 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 Hmm... Enak banget! Ini seger sekali! Kalian semua wajib coba ya Resep ini di rumah Jangan lupa! Jangan lupa untuk di like videonya Subscribe buat yang belum subscribe Comment dan juga share sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang kamu punya Untuk sedotannya Untuk sedotannya Disini aku pakai sedotan ini Harganya cuma Rp 2.500.000 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!